Penahanan tersangka dugaan penipuan berkedok trading binari option Binomo diperpanjang, ketiganya Vanessa Kong, ayahnya Rudiantope, dan adik Indra Kens, Natania Kesuma. Perpanjangan penahanan Vanessa Kong, ayahnya Rudiantope, dan adik Indra Kens, Natania Kesuma tersebut telah dikoordinasi dengan Kejaksaan Agung oleh Mabes Polri. Kejaksaan Agung juga telah menanggapi koordinasi itu, hasilnya masa penahanan Vanessa Kong, ayahnya Rudiantope, dan adik Indra Kens, Natania Kesuma resmi diperpanjang. Diketahui, ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan penipuan berkedok trading binari option Binomo yang juga menjerat Indra Kens. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyampaikan langsung perpanjangan masa penahanan Vanessa Kong, ayahnya Rudiantope, dan adik Indra Kens, Natania Kesuma. Kombes Gatot menyampaikan perpanjangan masa penahanan itu juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perpanjangan penahanan pada Senin tanggal 25 April tahun 2022, kata Gatot, dikutip dari YouTube Kiai Haji INFOTAINMENT, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Terhadap tersangka atas nama VK, RP, dan NK, mulai tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 19 Juni tahun 2022, sambungnya. Menurut Kombes Gatot, perpanjangan masa penahanan tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyidikan ketiga tersangka dalam kasus Binomo. Mereka akan menjalani perpanjangan penahanan hingga 40 hari ke depan di rutan Bareskrim Polri. Ketiganya dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari di rutan Bareskrim Polri, ujar Gatot. Untuk kepentingan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut, tambahnya. Vanessa Kong dijanjikan Indra Kens 2 miliar rupiah tapi baru terima 10 rupiah juta. Usut punya usut, ternyata Vanessa Kong sempat dijanjikan uang sebesar 2 miliar rupiah oleh Indra Kens. Cerita diungkapkan oleh Vanessa saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri pada Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Menurut penyampaiannya, dia dijanjikan akan mendapat uang sekitar 2 miliar rupiah, kata Kombes Gatot, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Namun, menurut keterangan Vanessa Kong, ia baru menerima sekitar 10 juta rupiah. Tapi yang diterima hanya 10 juta rupiah, jelas Kombes Gatot. Meski Vanessa baru menerima sebagian uang yang dijanjikan Indra Kens, penyidik Bareskrim Polri akan tetap melakukan penyitaan. Kombes Gatot menegaskan pihaknya akan terus mengusut aliran dana yang diberikan oleh Indra Kens kepada Vanessa Kong. Nanti akan didalami tentunya penyidik akan melihat terkait aliran dana daripada tersangka pasti akan dilakukan penyitaan, ujar Gatot. Kita akan koordinasi terus dengan OJK dan PPATK juga, sambungnya.